Drenase yang sudah ditutup tanah ini tak kuat menahan truk bermuatan pasir yang hendak parkir, hingga roda ban sebelah kiri pun amblas. Badan truk pun terguling, hingga muatan pasir jatuh berantakan ke jalan. Menurut warga, sopir saat itu hendak berhenti di bahu jalan untuk mengisi etol. Namun, tiba-tiba amblas. Sementara itu, sopir dam truk mengatakan pasir muatannya akan dikirim ke wilayah Cikande. Dirinya tidak tahu truk yang ia bawa, ban truk berpijak di tanah yang dibawahnya ada aliran drenase yang tidak kuat beban berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya sopir dan kernet mengalami luka-luka ringan. Rio Anggara, Jurnalis Bantan TV dari Serang, memberitakan.